Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada Kamis pagi 24 Februari 2022 melakukan pemusnahan barang bukti atas 273 perkara yang telah ditangani Dalam pemusnahan di halaman kantor Kejari Kabupaten Probolinggo di keraksaan itu barang bukti yang dominan adalah rokok ilegal Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo, David Palapa Duarsa mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari kasus yang sudah inkrah Termasuk kasus rokok ilegal yang didapat dari putusan hakim pada Desember 2021 Total ada sekitar 95 bal rokok yang berhasil diamankan dan dilakukan pemusnahan saat itu juga Sedangkan uang palsu yang dimusnahkan berjumlah 32 juta rupiah Selain masalah rokok ilegal, ada pula beberapa barang bukti lain yang dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong, dan di blender diantaranya sabu-sabu seberat 130,51 gram ganja 16,67 gram dan pil trihexpenidil sebanyak 80.902 butir Selanjutnya, pil dextrometropan sebanyak 33.397 butir handphone sebanyak 157 buah kartu ATM sebanyak 16 buah senjata tajam berupa celurit sebanyak 20 buah senapan angin sebanyak 3 buah dan kompak disk sebanyak 558 keping David mengaku kalau pihak kejari juga sudah pernah melakukan pelelangan terhadap bukti lainnya yang perkaranya sudah inkrah pelelangan dilakukan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jember diantaranya berupa 6 unit truk, 10 unit mobil, 34 unit motor, 2 unit pickup, dan 24 buah HP hari ini, tanggal 24 Februari 2022 kami telah melaksanakan pengusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah di mana barang bukti tersebut berjumlah 273 perkara dari 273 penanganan perkara yang ada di mana terbagi dalam penanganan perkara tindak pidana umum dan penanganan perkara tindak pidana usus dan antara lain beberapa barang bukti yang kami usnahkan adalah seperti barang bukti ganja, barang bukti sabu, handphone kemudian obat-obatan terlarang yang termasuk di dalam obat-obatan yang terlarang di kesehatan dan kemudian termasuk juga rokok dan beberapa kendaraan lainnya yang juga sudah kami lakukan pelelangan Memang untuk rekor penanganan perkara yang paling mendominasi memang disini ada penanganan perkara yang kaitannya dengan rokok ilegal ini karena memang kami mencapai berapa? 300 320 setian bal karena memang di Kabupaten Perbulinggu sendiri juga memang marah adanya rokok-rokok ilegal yang ada ini lo disensi ini lokal atau dari uang? lokal untuk barang bukti uang sendiri itu ya barang bukti uang itu dari barang bukti uang palsu yang tadi kita bakar itu itu tahun 2021 juga yang penanganannya bersama-sama dengan pores Kabupaten Perbulinggu nominalnya lebih kurang tadi itu berjumlah 32 juta laporan Zainul Rifan pada 2DTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati